Intro Bangsa Viking terkenal sadis dan bengis Yap, betul banget Itu juga pernah kita bahas di video sebelumnya kan? Seinget gak? Kalau lupa atau malah belum nonton, cek videonya ya, ada di kolom deskripsi Nah, kali ini gue pengen kasih info lagi tentang bangsa Viking Karena selain kebengisannya, ternyata banyak hal lain yang mungkin kita gak tau tentang mereka Yuk ditonton sampai kelar Bangsa Viking terkenal sebagai para penjelajah diketahui sudah punya pengetahuan khusus mengenai pembakaran Mereka biasanya mengumpulkan jamur dari kulit kayu dan dididihkan selama beberapa hari dalam urin manusia Natrium nitrat yang ditemukan dalam air seni akan memungkinkan bahan yang mudah terbakar Sehingga mereka bisa membawanya dan menyalakan api di mana saja Gak pake helm bertanduk Di film atau di komik, biasanya Viking sering banget pake helm bertanduk Padahal kenyataannya gak begitu loh Dalam catatan sejarah dan penemuan, menunjukkan mereka gak pake helm selain ketika berperang Helm perangnya pun gak punya tanduk, tapi kayak helm tentara Eropa lainnya di abad pertengahan Helm bertanduk cuma digunakan oleh para dukunnya aja Kesan helm bertanduk pada bangsa Viking dibuat oleh para pelukis Eropa pada abad ke-19 Untuk mendramatisasi yang kemudian banyak ditiru oleh film-film Hollywood sekitar awal abad 20 Salah satu mitos bangsa Nordic ini adalah Mereka bangsa yang gemar menjelajah, berlayar, dan hidup dari merampas harta para musuhnya Ternyata semuanya itu gak bener juga guys Bangsa Viking ternyata lebih suka bertani daripada menjelajah samudera Mereka sangat menikmati kehidupan damai Biasanya mereka menanam barley dan gandum, serta memelihara hewan ternak Ada juga beberapa dari mereka yang bekerja sebagai nelayan Yap, bertani dan menjadi nelayan adalah mata pencarian utama bangsa Viking Cuma sebagian aja yang menjadi perompak dan penjara Higienis Di film dan di buku, Viking digambarkan sebagai bangsa yang jorok dan kotor Ternyata itu cuma mitos aja guys Faktanya, Viking adalah suku yang terkenal suka bersih-bersih Bahkan lebih bersih dari orang Inggris Jaman dulu Yang disebut sebagai para Anglosakton Dalam penggalian beberapa situs bangsa Viking Ditemukan alat pembersih tubuh seperti pengorek pelinga, pisau cukur, sisir, serta tusuk gigi Yang terbuat dari tanduk dan tulang hewan Orang Viking memiliki toilet khusus di setiap rumahnya Dan juga lebih sering mandi ketimbang orang Eropa lainnya Para sejarawan juga yakin kalau bangsa Nordik ini senang berendam di sumber air panas Banyak catatan sejarah menyebutkan bahwa pada peradaban masa lalu Derajat wanita dipandang lebih rendah daripada pria Beda dengan bangsa Viking Walaupun terkesan barbar, ternyata mereka memandang tinggi kaum wanita Emang sih, seorang gadis Viking harus tetap nikah di bawah umur Yaitu ketika mereka berusia 12 tahun dan harus memikul tugas rumah tangga Tapi selain tanggung jawab, mereka juga dikasih hak yang banyak dibanding kebanyakan para wanita di peradaban kuno lainnya Wanita Viking mempunyai kekuasaan untuk mengelola peternakan Mewarisi harta suaminya termasuk warisan properti Meminta cerai dan mendapat harta gonogini setelah bercerai Walaupun dikenal tak beradab, tapi mereka udah tahu cara memperlakukan wanita dengan benar Ayo kalian yang cowok jangan mau kalah dari mereka ya Satu hal yang kita gak pernah tahu dari mereka adalah Bangsa Viking suka menyemi rambut mereka menjadi pirang Bagi mereka, rambut pirang itu bagian dari keindahan budayanya Pria yang berambut merah dan gelap Biasanya menggunakan sejenis sabun yang dicampur kapur Atau kandungan alkali yang tinggi untuk memutihkan rambut mereka sampai menjadi pirang Eks, bukan cuma rambut Kumis dan jenggotnya juga loh Konon, cara ini juga bukan buat dandan Tapi bisa juga untuk mencegah kutu rambut Kolombus dan timnya bukanlah orang-orang Eropa yang pertama kali menjajakan kakinya di tanah Amerika Peneliti yakin kalau bangsa Viking telah ada di Amerika bahkan 500 tahun sebelum ekspedisi Kolombus dimulai Salah satu buktinya adalah para bangsa Viking membuat semacam tempat tinggal di sebuah daerah yang bernama Finland Finland sendiri kemudian diidentikan dengan Newfoundland yang berada di Kanada saat ini Penelitian ini terbukti pada tahun 1960-an dengan ditemukannya sebuah situs Viking yang bernama Lansiaux yang ada di Newfoundland Bangsa Viking lebih suka berpesta daripada berperang Baru-baru ini para arkeolog menemukan fakta baru tentang gaya hidup bangsa Viking Ternyata mereka lebih memilih menunjukkan kekuatan dan kekuasaan Bukan dengan cara menyerang dan menaklukkan desa-desa tetangga Tapi dengan meracik bir dan berpesta Sekelompok peneliti dari Universitas Baylor telah merilis hasil pemeriksaan sebuah situs Viking bernama Rhys Group Yang mereka gali dan teliti untuk memahami apa saja yang dilakukan Viking selain lempar-lemparan pedang Hasilnya adalah Viking cenderung memprioritaskan membuat jamuan mewah dengan menyantap daging dan beard dibandingkan menyerang dan menjajah Selain itu beda dari imagenya yang barbar ternyata orang Viking sangat suka berdiplomasi Kalau ada seorang pemimpin yang semena-mena, jahat atau kejam Dibentuklah satu dewan dari setiap kubu Dan pemimpin tersebut akan mendapat hukumannya yaitu dibuang Hal ini terjadi pada raja bernama Erik Simera yang sangat suka dengan kekerasan Sampai-sampai orang Viking sendiri gak suka dengannya Jadi Erik pun dibuang dari Norwegia dan Islandia Para arkeolog beberapa kali menemukan makam perahu bangsa Viking Jasad yang telah meninggal digeletakan di sebuah perahu Kemudian para pria Viking akan berkumpul untuk menghujamkan panah api di kapal tersebut sampai terbakar Makam perahu ditemukan di Baladol Isle of Man dan di Scottish Highlands Semenanjung Ardem Orchand, Skotlandia Barat Dalam kepercayaan bangsa Norse, seorang prajurit yang telah mati akan memasuki alam meriah dan mulia Mereka berpikir bahwa kapal si pemilik pada saat hidupnya akan membantu mereka mencapai nirwana Konon, dikuburkan dengan perahu juga menjadi sebuah kebanggaan dan kehormatan besar bagi kaum mereka Sebutan Viking sendiri ternyata baru digunakan saat ini aja Kalau zaman dulu, pada saat zamannya mereka masih hidup Orang-orang menyebut mereka sebagai bangsa Norse atau Norsemen yang dikenal sebagai penyembah Dewa Odin, Thor, dan Loki Viking berasal dari Katavik, yaitu nama suatu kota yang menjadi pusat dari perompak Dan memang ditakuti banyak orang, bahkan bagi sesama orang Norse Jadi, dulu tuh bangsa Norse gak mau disebut sebagai Viking Karena gak mau disamain sama orang-orang di Katavik Bangsa Viking ternyata gak sebrutal yang kita kira ya Mereka punya sistem sosial yang beberapanya bahkan lebih unggul dibanding bangsa lainnya Sekian informasi hari ini Nonton lagi video makin pintar berikutnya ya Dadah Sub indo by broth3rmax